Halo guys, apakah kalian penggembar otomotif? Berikut beberapa motor termahal di dunia. Kali aja ada diantara kalian yang membeli motor mahal. Nah, mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi buat kalian. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari kami. Nomor 9 Ducati Penigel V-Port merupakan motor pertama Ducati yang menggunakan mesin 4 silinder. Motor yang material rangkanya dari aluminium ini memiliki kapasitas mesin 1103 cc dan bisa mengeluarkan tenaga sebesar 214 hp. Dengan pipa kenalpot dual X-House dan tipe injeksi electronic full injection menjadikan motor ini salah satu motor yang termahal di dunia. Harganya dibanderol lebih dari 2 miliar rupiah. Harga motor ini tidak lepas dari beragam teknologi canggih yang dibawa pada Ducati Penigel V-Port ini. Nomor 8 BMW HP4 Race Motor ini dibuat secara terbatas. Hanya 750 unit di seluruh dunia dan kabarnya Indonesia cuma mendapat 1 unit saja. BMW melengkapi motor ini dengan bodi full karbon dengan mesin 4 silinder dan kapasitas 999 cc yang bisa mengeluarkan tenaga sebesar 215 hp. Performa BMW HP4 Race ini memang sangat mengagumkan. Motor ini bisa berlari dengan kecepatan melebihi dari 300 km per jam. Selain itu, tersedia pula suspensi buatan off-link pada sisi depan dan belakang yang dipadukan dengan velek karbon. Sedangkan, untuk sistem pengeremannya menggunakan kaliber Brembo terbaik yang otomatis membuat harga motor ini semakin mahal. Motor ini dibanderol dengan harga lebih dari 2,1 miliar rupiah. Harlay Davidson CVO Limited Standard Harlay Davidson tipe ini dibanderol dengan harga melebihi 2,12 miliar rupiah. Harganya yang luar biasa mahal itu karena spesifikasinya ditenagai dengan mesin V-Twin Cool Milwaukee X117 dengan kapasitas 1.923 cc. Karena kapasitas mesinnya jauh lebih besar sehingga torsi yang dihasilkan bisa mencapai 166 nm yang bisa diraih pada 3.500 rpm. Torsi sebesar itu membuat Harlay Davidson CVO Limited Standard ini sangat nyaman untuk dipakai touring. Motor dengan jenis transmisi manual dan gearbox 6 kecepatan ini memiliki kecepatan maksimum 200 km per jam. Dodge Tomahawk V10 Superbike Motor ini seringkali masuk ke berbagai berita sebagai motor yang termahal dunia. Sejarahnya, motor ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada North American International Auto Show yang berlangsung di Detroit pada tahun 2003. Saat itu, Dodge Tomahawk V10 Superbike ini dibanderol dengan harga 550 ribu USD atau sekitar 7 miliar rupiah. Sekarang, harganya pasti sangat mahal karena motor ini jadi buruan para kolektor saat ini. Dodge Tomahawk V10 Superbike ini menyandang status sebagai motor tercepat di dunia saat ini karena bisa berlari dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 2,5 detik dan memiliki top speed hingga 675 km per jam. Tomahawk merupakan sebuah motor dengan kekuatan mobil yang sengaja ditanamkan di dalam sebuah sepeda motor. Mesinnya menggunakan V10 Superbike Booster dengan kapasitas silinder 8,3 liter atau setara 505 cc apalagi disediakan dalam 10 silinder. Maka jangan heran jika motor ini mampu dipacu dengan kecepatan 675 km per jam dan hampir sama dengan kecepatan supercar. Untuk menjaga keseimbangan motor ini dalam berakselerasi motor ini dikunci dengan 4 roda yang membuat tampilannya lebih sangar. Sayangnya, sepeda motor jenis ini dilarang dijalankan di jalanan umum Amerika. Sehingga motor ini hanya diizinkan digunakan pada sirkuit atau digunakan sebagai pajangan saja. Honda RC213VS Perlu diketahui kalau Honda RC213VS ini merupakan motor versi jalan raya dari motor balap tim Repsol Honda yang saat ini ditunggangi oleh Mark Marquez. Motor ini bermesin 4 silinder dengan kapasitas 999 cc maka motor ini dibanderol cukup mahal dengan harga 7-9 miliar rupiah. Motor Honda RC213VS ini terasa sangat eksklusif karena teknologinya sama seperti dengan motor yang dipakai oleh Mark Marquez yang nantinya bisa mengeluarkan tenaga sampai 220 HP. Motor yang berbobot cuma 170 kg ini membuatnya power to wake ratio-nya ideal untuk sebuah mesin berperforma tinggi. Ringannya bobot tersebut berasal dari bodi yang berbahan serat karbon. Selain berkontribusi terhadap bobot, penggunaan serat karbon pada bodi motor ini membuat motor ini sedap di pandang mata. Nomor 4 Motor Yamaha BMS Saat ini pasar sepeda motor dunia dikuasai oleh pabrikan Jepang. Selain karena kualitasnya baik, harga yang ditawarkan juga murah. Namun, motor pabrikan Yamaha berikut dengan nama Roadster BMS Chaper dihargai sangat mahal. Tunggangan bertubuh jangkung ini memiliki harga jual 3 juta dolar atau setara 51,5 miliar rupiah. Sekaligus, menempatkan motor ini di posisi motor termahal keempat di dunia. Terdapat dua alasan yang membuat motor ini begitu mahal. Pertama, karena mesin yang tertanam sangat besar yaitu 1.700 cc. Kemudian, seluruh tumbuh kandaraan ini dilapisi dengan emas 24 karat. Adalah pemilik Broward Motorsports BMS yaitu Sam Nehmeh yang bertanggung jawab memodifikasi Yamaha Roadster BMS Chaper ini. Sebenarnya, motor ini pertama kali muncul pada tahun 2003 sebagai bagian customisasi per waktu dari dialer mereka di Florida Selatan. Hingga akhirnya, ia dan tim melakukan penyempurnaan selama 3.000 jam kerja untuk menghasilkan wujud seperti yang sekarang. Nomor 3 Motor Hildebrand and Wolfmuller Para kolektor motor antik pasti bermimpi memiliki motor bernama Hildebrand and Wolfmuller ini. Nilai historis motor ini memang sangat tinggi. Pasalnya, motor ini adalah motor paling pertama di dunia yang diproduksi secara massal pada tahun 1894 dan 1897. Walaupun desainnya mirip sepeda, namun, motor Hildebrand and Wolfmuller ini telah ditenagai dengan mesin 2 silinder, 4 pad dengan kapasitas 1.489 cc yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 2,5 bph pada 240 rpm serta top speed motor ini bisa mencapai 45 km per jam. Soal harga, karena nilai historis dan kelangkaan motor ini, motor ini dibanderol dengan harga 3,5 juta USD atau sekitar 50 miliar rupiah. Nomor 2 AJS Porcupine Motor AJS Porcupine ini spesifikasinya juga tergolong sangat canggih di masanya. Salah satu motor termahal dunia ini dibuat dengan casis berbahan aluminium alloy untuk menopan mesin yang berkapasitas 500 cc DOHC Twin yang bisa mengeluarkan tenaga sebesar 55 bph pada 7600 rpm motor ini hanya ada 4 unit di seluruh dunia lagi-lagi motor klasik ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi hal ini tidak lepas dari nilai historis AJS Porcupine yang pernah memenangkan satu kejuaraan dunia pada tahun 1949 dan kelangkaan motor ini yang hanya ada 4 unit di seluruh dunia motor ini dibanderol dengan harga 7 juta USD atau setara dengan 104 miliar rupiah wow number one dan motor yang termahal di dunia yaitu Neiman Marcus Limited Edition Fighter berbeda dengan beberapa motor termahal di dunia tadi Neiman Marcus Limited Edition Fighter ini bukanlah motor yang diproduksi secara massal motor ini dibuat secara handmade oleh rumah modifikasi Converted Motor sehingga terkesan sangat eksklusif dan berbeda dari motor lainnya salah satu alasan yang membuat Neiman Marcus Limited Edition Fighter menjadi motor termahal di dunia adalah motor ini memakai chassis yang terbuat dari bahan material yang berkualitas tinggi dengan menggunakan besi baja ringan desainnya juga sangat agresif dan ditenagai dengan mesin berkapasitas 1996 cc yang nantinya bisa menghasilkan tenaga sebesar 120 hp pada bagian bodi nyaris tidak ada plastik semuanya merupakan besi terkecuali bagian joknya yang hanya dapat mengangkut satu orang penumpang saja harga motor ini tak terlepas dari jumlahnya yang cuma 11 unit saja selain itu bahan yang digunakan cukup mengerikan titanium aluminium dan carbon fiber kecepatan maksimum motor ini bisa mencapai 305 km per jam maka tak heran harga jual motor ini menembus 11 juta USD atau sekitar 180 miliar rupiah demikianlah beberapa tampilan motor termahal dunia dengan spesifikasi dan rincian harganya semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi buat anda yang penggemar otomotif sekian dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati